Intro Selamat pagi semua Ini hari kedua dari private tour bareng MZ Tour & Travel dan Mas Wahyu Dan hari ini adalah Independence Day of Indonesia, 17 Agustus Perjalanan pertama kita ke Gwongmyong Donggul Gua atau Cave Gwongmyong Dulunya tuh gua buat batu bara Terus sekarang dipake jadi theme park I'm looking forward to that Oh iya ngomong-ngomong ini di Provinsi Gyeonggi Gyeonggi itu Boa tangganya banyak juga ya dari tadi Orang Korea sepertinya suka naik tangga Oh my god Boa tangga lagi Boa Mas Silahkan Oke, terima kasih mas Selamat pagi Ini sama dia dibikin menarik sih Disini kita masukin section light space Ini jadi kayak gini, trippy-trippy gitu Sekarang kita mau masukin aquatic worldnya Gua gatau lu bisa liat gua apa ga disini Tapi semoga lu bisa mendengar gua Mimo Kadang aku suka lucu sama orang-orang luar negeri tuh Dia menjadikan atraksi turisnya tuh kreatif gitu ya Ini katanya dari Danish world Tapi bentuknya kayak salmander sih Iya panjang Wuuu Kan lele tapi tebus pandang Jadi kenapa bergerombol disitu ya Karena gua dari Indonesia Jadi gua ngeliat kayak ikan-ikanan gitu tuh udah biasa banget I mean Indonesia bowl of fish Yang keren-keren banget Nah kalo yang gua ini tuh mengingatkan gua Akan pas gua ke Cappadocia Terus gua ke dunia bawah tanah Anatolia jaman dulu Waaah gede juga ya Ini nembakin lampunya dari mana ya ga? Buat bikin gini-ginian Mana golong? Semuanya dari ring Satu sih yang gua sayangkan dari museum ini Satu doang Gak ada bahasa Inggrisnya Lu bingung bahasa Korea semua Mungkin ini perkakas-perkakas yang dipake kali ya Ini mungkin orang Jepang mungkin Tapi coy Dari yang gua denger juga dari ceritanya Indonesian veteran Pas gua diundang sehari veteran ke istana Emang orang Jepang itu terkenal kejam Tapi cara dia Menjajahnya Selain kejam itu Dia bikin Orang Indo tuh akhirnya jadi Jadi berani gitu Nah makanya kenapa Di masa Jepang itu orang Indo Berani buat Memerdekakan diri Nah kalo yang di Belanda Itu cara menjajahnya itu bikin bodoh Jadi orang-orang ga boleh sekolah Yang boleh sekolah itu cuman Anak-anaknya gubernur doang ibaratnya Yang lain tuh boleh sekolah cuman Cuman sampe kelas 3 SD Abis itu disuruh jadi petani lagi Tapi satu hal yang gua salut dari Korea Tahun 60an dia masih dijajah sama Jepang Tapi di tahun sekarang dia salah satu yang leading di dunia In terms of entertainment Terus teknologi juga Kayak cepet gitu mereka keep up nya Mungkin karena mereka hardworking people kali ya Seperti yang gua bilang Disini juga ada tempat buat wine nya Wine laboratory nya Terus ternyata ini pernah jadi tempat syuting suatu drama Kalian ada yang tau ga ini drama apa? Soalnya gua ga tau Keunggulan dari wine Kenapa ada lemon? Vitamin yang Vitamin mineral kung fu Tapi kenapa gambar yang lemon? Vitamin C mungkin Tadi kita abis foto buat campaign polisi Intinya jangan menginvate privasi orang Foto-foto seksi orang lain lah gitu lah Lu mesti liat fotonya Paul kayak gimana Disini Paul disuruh Mas Wahyu pake Buat kepalanya Kasian banget jadi korban Nah sekarang kita kayaknya mau makan siang deh Kayaknya harusnya Lalu sesuai jadwalnya Untuk makan siang rencananya kita pingin makan suluntong Kalo lu udah penasaran rasanya Gua juga penasaran Gimana yang? Gila ini kayaknya putih Itu kayak tik banget kayaknya dia Gara busi Nah ini nasinya Biasanya dicampur kesini Tapi gua mau nyobain dulu rasa ininya Dia ada mie-nya gitu Mesti pake shogun Rasanya sapi banget Oke Gua sekarang mengerti rasanya apa Paul bahagia kayaknya Gua bisa makan ini Setiap hari Ini tuh kayak sup ini Semoga Aku ga pernah makan sup ini ga? Cuma dia lebih clean aja Ini tempat dia bikin Si putih-putihnya Putih-putih apa sih? Maksudnya sih Airnya Apa sih yang? Kaldunya Kaldunya Kuahnya Gak boleh Bekir air susu Udah kayak ini Mak goli tau ga? Iya kayak mak goli Tapi yang pasti enak sih makanannya Terus kenyangnya juga ga pegah Namanya apa sih? Halo Ini namanya Santayaki Iya Kita baru beli krosan tayaki Harganya 2 Di chonwon 7 ribu Yang ini rasa cheese Dikunya atau langsung di telah? Ah dikunya dulu Dia ngomot dulu di mulut Atau dikunya Ini Makanya Iya Jangan masuk telah Jangan masuk telah Tutorial makan nakji Aduh Susah banget sih Pake tangan aja lah ya Gak pake fork yuk guys Gede banget ya Yang ini aja deh Ah masih gerak произош Enggak Enggak Enak Enggak Sensasinya gimana ya Nggak Enggak 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 Gila, entah kalian ntar di lidah kamu Gak apa-apa Makanya gigit yang lama, jangan langsung ditelur, ntar kamu kesedak Jangan langsung digigit, diemin aja dulu Sesikret gak? Gimana? Kalau ini bubur cumbuk-cumbuk itu abalon Abalonnya dimana? Cumbuk kamu, cumbuk Kelupaan cumbuknya ya? Abalon tidak ada Iya, lupa dia, kelupaan Abalonnya Abalonnya udah ada di abalon Mau doang sebeji Nih Keluang nih dong, cuwi banget Lihatnya tasolnya, makanya harus Itu dia sendiri yang mata-mata? Iya Bukan aku Sekarang gue lagi ada di UNESCO House Building Atau apapun di Myongdong juga Kita mau nonton nantas show Nantas show itu kayak cooking show gitu deh Ini para aktor-aktornya Dan yang hari ini yang main ini Gue sejujurnya gak tau ini tentang apa ya Udah jam setengah 8 Kita udah masuk ke tempat show-nya Mulanya sih harus di jam 8 Ini set up-nya Gitu Dan si nantas show ini akan jadi agenda terakhir buat hari ini Kita akhari dulu deh pokoknya Ya hari ini Dadah Satu Udah Oh, itu Guhouse Aduh, mata suka ditopuk tangan Hehehe Selamat pagi Ini hari ketiga Privatour Bareng MZ Tour & Travel Sekarang kita rencananya mau ke Gyeongbok Palace Cuma kita harus ganti baju dulu Ganti pake hanbok Kamu udah pake SPF hari ini ya? Mas Wayu udah pake SPF hari ini? Sunscreen? Sudah CC cream Tapi CC cream Wainannya CC cream Yang cowok CC cream Harus beli dulu belum punya Supaya Awet Ini aja udah nih Liat Mas Wayu liat mukanya awet muda Ini luar biasa Dulunya memang begini Tuh Sekarang begini Liat Hehehe Oke Sekarang kita ke Seoul Hanbok Cafe Daring Kita berdua sudah bertransformasi Menjadi Orang Korea Lengkap dengan tasnya Untuk properti foto Ini dipilih sama Mas Wahyu Kalo lagi kayak gini Gak boleh masuk ya? Gak ada acara Oh nunggu dulu berarti ya? Orangnya rame banget Terus kita bisa foto sama army dari yang gate-nya gitu Tapi gak boleh menyentuh Sekarang kita mau masuk ke aula utamanya Dan harus beli tiket Gue gak tau harganya berapa Karena yang beliin Mas Wahyu Serame ini bray Gimana yang pesan dan kesan kamu? Megah Kalo bajunya kamu sendiri yang? Gak tau Gue gak ngeliat aku sendiri gimana Kamu gak liat? Mau ke fotonya gak? Mau Itu namanya Kyong Haeru Yang ini tadi tempat Kim Sejong bikin Iya Huruf Han Huruf Han Yang ini tempat tinggalnya raja Sekarang kita masuk ke museum National Museum Treasure Nampak jadwal namanya Gimana? Nomor 10 11 10 berapa? Kira-kira apa? Kayu? 10 10 karet bukan? 10 karet apa? Oh biasanya yanggangen capat dan tim Biasanya kulit Yang kayu 11 Kayu itu Kayu itu musim Dingin Oh Oh Bujan Ini tandunya kecil banget Bayangin Tapi katanya dulu gara-gara orang Korea tuh kecil-kecil Jadi tandu sekecil itu masuk Kalau sekarang masuk sana Nah kalau ini gedung-gedung pas Korea Tahun 60-70an Ini barbershop Zaman dulu kayak gini Manhwa apa sih? Oh komik Mangga maksudnya Mana-mana Wah ini luar biasa Ngeliat ini jadi inget Reply 88 Miwon itu dari Korea ya? Oh Miwon Korea Kalau Indo Royko bukan? Nggak usah dari Taiwan Yang Indo apa Michin Indo? Haji Domo itu bukan Masako Masako dari Jepang juga pasti Toko-toko jaman dulu Tuh Miwon ternyata punya Korea Gue baru tau Jadi teman-teman Kalau misalnya Michin dari Indonesia apa ya? Royko? Bukan? Atau iya? Tolong komen di bawah Kalau sejujurnya gue juga nggak tau Jadi hari ini tuh kan Rencananya kita makan Samgyetang Gingseng Chicken Soup Gue kaget Karena restorannya Rame banget orang Orang disini pada Ngantri Pingin makan Samgyetang Sebanyak ini Oh ternyata dia termasuk Seoul Future Heritage Dan dia dapet Micheline 2018 Kita udah nyampein di restorannya Gue nggak ngerti kenapa Mereka harus nunggu lama-lama banget Jadi Ada tempat kosong gitu Samgyetangnya udah dateng Ini Aku udah nyobain tadi? Udah Terus rasanya gimana? Seger Tapi kurang seasoning Seperti biasa Seperti biasa harus di season Nah di dalamnya Ayam ini Ada Nasi Itu ginsengnya Tadi kan kita ke tempat ginseng itu kan Terus dijelasin Jadi ginseng itu Bagian-bagiannya Fungsinya beda-beda Kalau buat Masa kan Dia pakenya itu akar yang Halusnya Yang selabut-selabut itu Buat kosmetik juga Biasanya pake itu Buat seasoning Nah kalau akar utama Itu dipake untuk kesehatan Karena kesehatan Karena kesehatannya Paling banyak juga Kalau misalnya di Indonesia Si daunnya itu Dipake buat makanan juga Nah kalau di Korea Daunnya gak dipake Yang dipake itu yang diatas Yang buahnya Namanya ginseng berry Ini jalanan utamanya Gatau sih Aku sotohi banget Oke tadi kita di drop Gak jauh dari sini Terus kita dikasih waktu Beberapa menit Gak sih gak beberapa menit Beberapa jam Gak beberapa jam juga Satu jam setengah deh Untuk jalan-jalan Karena kita penasaran Dengan yang namanya Hongdee Jadi kita tadi sebenernya Pengen ke restorannya Ha-ha Hadonghun Tapi ternyata jauh dari sini Which is 5 kg-an Oh ini nih adek nitip ini Apparently Adekku nitip ini Adek demen BTS Berapa? Yang aku gak tau tuh apa BTS Dek kalau lu nonton ini Udah gue beliin Nyalo Mana yang nonton ya? Enggak sih kayaknya Dia kan gak peduli sama konten aku Yang Kamu gak mau cerita sedikit Soal Hongdee Orangnya banyak banget So Banyak banget Toko-toko Setiap toko Punya musik sendiri Pusing deh Ogut Ini udah deket tempat kita di drop Tadi kita berhenti di lampu merah ini Terus kita masih kesana lagi Lurus lagi Mau ke kiri gak berarti? Iya Maybe ada jajanan-jajanan lucu Lagu gereja teman-teman Oh, oke, oke Soal kiri Ini juga besi untuk kenajo Bisa? Iya, gue besi Soal kiri 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 And we will cook soft tofu stew mm-hmm Bibimbap and bulgogi In order But beef tastes better after marinade So we will marinate the beef first dan kemudian kamu bisa memasak topo stew dan makan, kamu bisa memasak bibimbap dan makan, dan kamu memasak panas, oke, dan makan, jadi.. oke. teman-teman, sekarang kita lagi ada di suatu rumah gitu, kita mau bikin masakan korea, si paulo masih bete, karena dia clumsy, dia ngebikin tasnya putus. bete, hmm, tinggal dijahit. aku kan punya jahitan. aku kan nggak bisa jahit. ajung-ajungnya emang yang aku, yang ngakuin. ntar aku ajarin jahit ya. korean cooking case ya. nggak usah baru-baru ngedenger. aku ajarin kamu jahit, kamu jahitin dulu. kita mau masak nih, tapi pakai apron dulu. ya, kamu akan marinate the beef first, kemudian kamu akan memasak tofu stew, dan kita akan memasak bibimbap as well. oke. dan untuk semua 3, kamu perlukan garam. ketika kita memasak makanan korea, kamu selalu pakai garam. kershian, maksudnya, memasak garam dan garam. oke. dan sedikit garam. ini kaldu buat suntu buci. ini kaldu buat suntu buci. iya ya, punya kamu oren. oh, kayaknya gara-gara si brainnya, si kuinginya deh. ini buci. nanti aku. dan ganti numero 5. ini gue. ini gue. ini gue. ini Gita's. pinya gue tuh lebih banyak sirim paste nya. gue banyak 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 banyak? aku banyak 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 banyak. pinya kamu lebih, Wijan lebih berasa. tapi saya bukan bad. ya kan? And bibimbap, you will use these six ingredients. I usually use spinach, but in this season, it's really hard to find spinach. So I prepared chive instead of spinach. Should I put more salt? Yeah, it's really. This is my bibimbap. It's time to eat. Eat, eat. What? I can't eat. What? I can eat. 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 sub indo by broth3rmax